Apa yang kita bicarakan malam hari ini, topiknya adalah makna tradisi dan seni budaya. Sebenarnya, tema ini sudah merupakan hal yang sering kita jumpai, yaitu berkaitan dengan tradisi. Tetapi di sini tentunya yang akan kita singgung adalah tradisi buddhist. Memang tradisi yang umum itu sudah sangat kita kenal, karena tradisi di dalam lingkungan kehidupan masyarakat kita berada itu sangat banyak sekali. Dikatakan tradisi, wah itu sebanyak, jangan-jangan orang yang ada di mana orang itu tinggal, bahkan sekalipun tidak sebanyak manusia, tapi tradisi itu kan sebenarnya lahir dari trust, dari kepercayaan manusia itu sendiri yang menganggap bahwa sesuatu itu baik dan bermanfaat, maka itu dilakukan secara terus-menerus, bahkan turun-temurun. Nah biasanya, ya tradisi apapun itu dilakukan begitu. Maka banyak sekali tradisi-tradisi dari ini, ya suku, bangsa, ya bahkan negara itu, ya sangat beragam sekali. Karena biasanya tradisi itu, ya sangat berkaitan sekali dengan kebiasaan masyarakat, dengan apa yang dipercaya di masyarakat. Ya saya akan mengambil contoh, ya tradisi buddhist lah. Ya kalau sekarang umat Buddha, kalau kewihara, ya itu berdana makanan. Nah dana makanan kewihara kepada para bikku, itu kan tradisi yang sekarang ini dilakukan, itu kan terkait dari tradisi ya nenek moyang kita ya, dari jaman sang Buddha, di mana itu sudah dilakukan. Karena memang melihat manfaatnya bahwa dengan melakukan sesuatu itu secara terus-menerus, itu memberikan manfaat. Dan bisa dirasakan ke dalam diri seseorang itu sendiri, maka itu dilakukan. Tradisi ya kewihara, ya zaman dulu sampai zaman sekarang, itu tradisi itu ya masih dilakukan. Tapi bedanya ya dari masa dulu dengan masa-masa sekarang, ya itu ya terletak pada kondisi masyarakatnya. Baik di desa, di kota, bahkan negara-negara, ya buddhist itu tidak sama satu sama lain. Apalagi di satu kota, ya satu negara yang buddhist baru dikenal, itu tradisi itu tidak mudah sebenarnya untuk dilakukan. Karena itu harus mengawali, memulai dari sesuatu yang tidak biasa, lalu kemudian dibiasakan. Itu sudah gampang. Apalagi datang di wihara dengan ya pakaian yang rapi, pakaian yang ya lebih patutlah, lebih pantas misalnya. Ya karena ada pengalaman yang pernah terjadi, ya orang datang ke wihara itu padahal mau sembahyang, tapi tidak menggunakan pakaian yang pantas. Sebagaimana mau ketemu Sang Buddha. Karena sungguhnya kalau ke wihara kan mau berjumpa Sang Buddha. Mau sembahyang kan, melakukan puja pada Sang Buddha. Nah tentunya kita harus dengan pakaian yang lebih pantas, lebih rapi. Ya ketemu para bikupun, mestinya demikian juga ya. Jadi datang-datang, misalnya dari jauh mau ketemu para bante, itu juga pakaiannya ya tidak asal. Karena kalau pakaian misalnya hanya kaos soblong, lalu pakai celana banjir, celana banjir itu celana pendek ya. Jadi kayak ketika lagi banjir, lalu pakai celananya, celana yang pendek. Nah itu menjadi kurang pantas, ya dikatakan kurang sesuai lah. Sebagaimana kebiasaan, tata krama yang memang umumnya pemasyarakat itu melakukan sesuatu secara lebih santun lagi. Nah ini adalah tradisi yang sebenarnya sudah turun-temurun dilakukan dalam masyarakat buddhis. Dengan adanya seseorang melakukan tradisi yang memang dianggap baik dan memiliki nilai-nilai luhur, maka seseorang akan tumbuh adanya satu kepercayaan, tumbuh adanya satu keyakinan yang meningkat lagi. Sehingga hal itulah yang kemudian, kalau itu masyarakat secara luas, itu sudah menekuni, menjalani kehidupan yang demikian. Ini kan menjadi satu nilai-nilai bagi masyarakat yang melahirkan satu gagasan-gagasan yang baru. Karena masyarakat makin harikan, makin cerdas, makin pandai, dan selalu ada imajinasi-imajinasi sesuatu-sesuatu yang baru. Nah itulah yang kemudian, timbulah satu kebudayaan. Kebudayaan itu muncul dari masyarakat. Yang semula itu dari kebiasaan atau tradisi yang sudah dilakukan secara terus-menerus. Nah, kebudayaan ini mengandung nilai-nilai. Ini nilai pikir yang baik, nilai ucap dan tindakan. Sehingga orang dikatakan kalau secara pikirannya itu sesuai dengan nilai moral, etika, kemudian ucapannya, tindakannya. Nah ini dikatakan orang berbudaya, makanya disebut sebagai kebudayaan. Sehingga munculnya budaya-budaya yang sangat banyak sekali. Nah budaya, asal katanya itu, itu berasal dari kata budaya. Kata-katanya sama dengan kata budaya. Budaya itu bahasa Sansekerta. Artinya, kalau bahasa Sansekerta dimaknai sebagai nilai-nilai yang luhur. Ada beberapa pendapat, ya budaya itu dikatakan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa dari manusia, itu kebudayaan. Dan manusia itu di mana-mana melahirkan satu budaya. Budaya manusia. Dan budaya manusia itu tentu saja adalah berbeda dari budaya. Bukan manusia, seperti hewan, binatang tentunya tidak punya budaya. Tetapi manusia punya budaya, karena punya pikiran, akal sehat, dan juga selalu menginginkan satu keindahan-keindahan. Nilai-nilai. Maka disanalah budaya ini melakukan banyak sekali. Nilai-nilai, salah satunya saja adalah nilai seni. Nilai seni. Budaya. Nah, nilai seni budaya ini macam-macam. Seperti tadi yang disampaikan oleh adik Marcelin itu adalah seni budaya nyanyi, musik. Tapi ada seni budaya yang lahir munculnya itu dari material. Nilai-nilai materi. Karena ketika seorang itu berbicara tentang keindahan, sudah berbicara art, seni ini, itu semua bisa melahirkan seni. Makanya dunia budis ini melahirkan seni kreatifitas yang sangat tinggi. Karena itulah di zaman-zaman setelah guru agung buddha kutama makat, Memang awalnya itu simbol-simbol itu tidak terpikirkan barangkali sisi artnya, seninya, tetapi itu adalah maknanya. Ketika guru agung masih hidup, itu kan pernah ditanya, ketika sang Buddha akan meninggalkan kota Sawati untuk beberapa waktu yang lama. Lalu Bante Ananda ini bertanya, Bante bagaimana kalau sang Tata Gata itu meninggalkan Sawati dalam waktu yang lama, agar supaya dapat mengingat dan mengagumi perwujudan dari sang Buddha dalam hal ini Tata Gata yang sempurna, itu apa harus bagaimana. Lalu kemudian sang Buddha memberikan satu cara melihat Ananda. Ananda tanam dan hormati pohon bodi. Jadi kalau nanti pohon bodinya ini tumbuh, itu adalah untuk wakil, sebagai melukiskan hadirnya adanya sang Buddha. Karena itu di Sawati, Bihara Cetawara kan ditanam pohon bodi, di mana pohon itu yang ditanam sendiri oleh Bante Ananda. Dan sampai sekarang itu ada pohon itu. Itu adalah sebagai obyek pemujaan untuk menggantikan, melukiskan keberadaan sang Buddha. Pohon bodi, itu adalah simbol yang pertama. Karena itu kalau kita lihat pohon bodi, yang terpikir dalam diri kita mestinya bahwa sang Buddha, Guru Agung ada di bawah pohon bodi itu, sedang duduk bermeditasi di bawah pohon bodi itu. Jangan kita lihat pohonnya, kalau pohonnya tetap pohon, sama. Tetapi ketika kita lihat pohon bodi, jadi sang Buddha ada di bawah pohon bodi itu, sedang bermeditasi. Kita harus menggambarkan kayak gitu. Nah setelah Guru Agung makat, lalu kemudian simbol-simbol untuk mewakili kehadiran, Guru Agung, itu ada asana, tempat duduk sang Buddha yang terbuat dari batu itu. Kalau zaman-zaman awal, peradaban buddhisa awal itu terbuat dari batu, tempat duduknya sang Buddha itu sebagai menggambarkan bahwa sang Buddha itu ada di sana. Lalu kemudian cakra, cakra itu simbol pemutaran roda dhamma, dhamma cakha pawatana sutala itu simbol cakra, itu juga dipakai. Jadi awalnya memang tidak banyak simbol-simbol itu, dan simbol-simbol itu tentunya memiliki makna. Sekalipun itu adalah nilai-nilai materi, tapi nilai-nilai materi itu bila dimaknai akan menjadi nilai-nilai spiritual. Nah kemudian ketika abad awal pertama sebelum masehi, ketika bangsa-bangsa Eropa, Polandia, Yunani itu menjajah India bagian mana itu wilayah Agwanistan, Pakistan, Bangladesh ini, makanya karena bangsa-bangsa Eropa itu budayanya lebih tinggi daripada bangsa India pada masa sebelumnya, maka itulah yang mengawali munculnya satu bentuk gambaran yang menjadi rupang, atau budayah rupang, atau budayah rupang, atau arca budayah. Nah maka kalau arca budayah dilihat dari negara-negara yang sekarang ini Pakistan, dan belum lama ini saya dapat gambarnya itu dari Pakistan itu, budayah rupang yang memiliki ciri wajah yang berbeda dengan di India pada umumnya, atau di Sri Lanka, itu seperti wajah orang Eropa, dan itu ditemukan baru belakangan. Seperti misalnya di Agwanistan juga, yang budayah rupang yang di dinding-dinding batu, bahkan masih ada, sekarang ini katanya masih tertimbun, jadi belum berani diangkat, para arcaolog masih merahasiakannya. Jadi banyak karya-karya yang masa itu melahirkan masa seni dan budaya. Ya buddhist tentunya, karena itu simbol-simbol dari ya menggambarkan perpujitan sang Buddha. Nah seringkali orang itu menyebut Buddha rupang, itu menyambahkan dengan istilah yang umum, ini perlu diingat, perlu dicatat ini. Jadi biasanya kalau menyebut Buddha rupang itu, Buddha itu ya Buddha rupa, rupa itu bentuknya Buddha. Nah menyebut biasanya patung. Nah untuk istilah di Indonesia patung kurang tepat ya. Kenapa patung kurang tepat? Karena patung itu ya nanti disamakan seperti misalnya patung Diponegoro, patung Jendral Sutirman. Maka istilah yang benar sebenarnya arca, arca Buddha. Atau Buddha rupa lah, kalau yang biasanya kita sudah umum. Buddha rupa atau arca Buddha lah. Itu adalah hasil karya manusia yang menyenangi seni. Seni pahat, seni arsitektur, seperti relif-relif, panel-panel. Itu sudah berlangsung lama. Nah, budaya Buddhis ini sangat mewarnai peradaban, demi peradaban. Di mana agama Buddha pernah maju, maka peradaban Buddhis itu juga maju. dan seni, seni Buddhis itu tinggi sekali. Baik di India, di beberapa negara bagian, seperti Agwanistan, Pakistan, masa itu, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kalau ke Sri Lanka itu lebih awal, masa-masa awal, yaitu Sri Lanka berkembang apa Buddhis dan juga kebudayaan Buddhis, seni Buddhis itu tinggi di sana. Demikian juga di negara-negara yang pernah agama Buddha masuk dan berkembang. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu sejak abad ke sebenarnya bukan keempat, mungkin sudah sejak abad awal, awal Masehi. Tapi mulai agama Buddha itu tercatat dalam sejarah itu mulai pada abad keempat, keempat, masa awal, masa awal perkembangan Sriwijaya. Tapi sebenarnya ada kerajaan-kerajaan Buddhis, yaitu yang abad ke-1 ada, Salah Negara, yaitu ada di penghujung Kulon, itu daerah Banten. Bahkan juga agama Buddha pernah berkembang dan menjadi agama negara, yaitu di Keling. Keling itu di Cepara. Dulu ada raja yang terkenal, namanya Raja Sima, Ratu Sima. Dan dia sangat jujur. Karena dia seorang Buddhis dan menerapkan nilai-nilai Buddhis, Buddhaya Buddhis, maka kejujuran kepatuhan itu sangat dikedepankan sekali. sehingga sampai ketika satu ketiga memang dia sudah ya mengumumkan kepada masyarakat barang siapa yang mengambil bukan haknya dan itu diambil dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, maka nanti akan mendapatkan hukuman. Dan pada saat itu Ratu Sima ini ingin menguji sebenarnya masyarakatnya. Tapi yang kemudian terjebak, saya mengatakan terjebak, karena akhirnya anaknya sendiri yang melakukan tindakan kurang terbuji itu. Jadi dia mengambil barang yang memang sudah diletakkan di satu tempat, di satu kota, akhirnya kemudian anaknya itu dihukum. Kalau tidak salah tangannya dipotong. Jadi hukuman pada masa itu bagi yang memang melakukan perbuatan yang salah itu bisa dihukum sesuai dengan aturan negara pada masa itu. selamat menikmati.